Kita akan ke informasi lain saudara ini pada pekan lalu ketika Pledoi dibacakan oleh terdakwa Putri Candrawati ia meminta majelis hakim membebaskan dirinya dalam nota pembelaan pribadi alias Pledoi yang dibacakan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Selain itu Putri juga mempertimbangkan anak-anaknya yang masih membutuhkan dirinya. Dalam pembelaannya Putri Candrawati menyebut jika anak-anaknya mendapat tekanan setelah kedua orang tuanya menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Yosua. Putri juga menyebut masih memiliki balita yang butuh perhatian namun dalam tuntutan Jaksa menyebut jika Putri Candrawati terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam pembunuhan berencana Yosua. Mulia, izinkan saya memperbaiki keadaan ini. Saya ingin menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab bagi kehidupan anak-anak kami. Sejak terjadinya peristiwa ini, di tengah ketidakhadiran orang tua, anak-anak kami tetap menghadapi kecaman, cemoh, dan hinaan yang keji. Padahal tidak seharusnya mereka mengalami hal yang sangat pahit dan melukai masa tumbuh dan kembang mereka sebagai pribadi yang berharga. Di tengah waktu kunjungan di rumah tahanan, saya berpesan kepada anak-anak agar mereka selalu tegar dan kuat untuk menghadapi hidup ini. Saya berharap saya dapat segera kembali mendampingi anak-anak saya.